Gonjang-ganjing penjualan tim raksasa Liga Inggris, Manchester United, memasuki babak baru. Sheikh Jasim bin Hamad Al-Thani yang merupakan anggota keluarga kerajaan Qatar, putra dari Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani, mantan Emir Qatar, dan saudara dari Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, Emir Qatar saat ini, sedang berusaha untuk mengambil alih setan merah dengan memasukkan penawaran terakhir pada angka yang fantastis yaitu senilai 5,5 miliar pound sterling atau sekitar 110 triliun rupiah. Menurut informasi yang diterima oleh TalkSport, Sheikh Jasim telah mengatakan kepada pemilik MU sekarang yaitu kakak beradik Joel dan Afram Glazer untuk terima atau tinggalkan dengan menegaskan bahwa ini adalah tawarannya yang terakhir. Di samping itu ia juga berencana untuk melunasi utang Manchester United yang mencapai lebih dari 500 juta pound sterling. Jasim bersaing ketat dengan Sir Jim Ratcliffe yang merupakan seorang pengusaha asal Inggris pemilik perusahaan Kimia Ineos, salah satu produsen bahan kimia terbesar di dunia yang bersedia menebus setan merah dengan tawaran 6 miliar pound sterling. Dikabarkan bahwa Joel dan Afram Glazer kelihatannya lebih memilih proposal Ratcliffe, karena itu akan membuat mereka tetap memegang sebagian saham mereka. Saat berita ini diturunkan belum ada pihak yang dipilih sebagai pemenang oleh Rainey Group yang menangani proses penjualan tersebut sejak November 2022. Satu hal yang perlu diketahui adalah bahwa jendela transfer musim panas sudah semakin dekat dan proses pengambil alihan yang berlarut-larut ini bisa mempengaruhi rencana United. Model kepemilikan baru klub mungkin belum berlaku saat pasar dibuka. Sejak musim panas 2005 hingga sekarang, Manchester United masih di bawah kepemilikan dua bersaudara Joel dan Afram Glazer dan tim itu tercatat telah memenangi Liga Inggris sebanyak 13 kali.